Intro Bagi sebagian orang, kehidupan seorang presiden identik dengan kemewahan. Hampir semua pemimpin negara tinggal di rumah mewah, fasilitas serbahwa, naik mobil mewah, bergaji tinggi, dan sederet kemewahan lainnya. Namun tahukah Anda, memiliki uang dan harta yang cukup, beberapa orang nomor satu di sebuah negara ini menyumbangkan uangnya dan melakukan hal baik lainnya untuk rakyat. Tak sedikit pula di antara mereka yang memilih untuk hidup sederhana. Siapa saja mereka? Malam ini kami telah merangkumnya dalam tujuh kebaikan pemimpin negara. Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, membagi-bagikan uang kepada seluruh rakyatnya. Pembagian uang dengan total senilai 412,7 triliun rupiah ini dilakukan lantaran Raja Salman sedang bahagia dengan kenaikan pangkatnya sebagai pimpinan Saudi. Sudah menjadi kebiasaan di Saudi, jika ada raja baru, maka ia akan membagi-bagikan uang kepada rakyatnya. Bagi-bagi uang ini juga diberikan untuk investasi air dan listrik di Saudi dan juga untuk asosiasi profesional, lembaga sastra, dan klub olahraga. Raja Saudi juga memberikan bonus sebanyak 2 bulan gaji bagi para pegawai pemerintahan, tentara, pensiunan, dan mahasiswa penerima beasiswa pemerintah baik di dalam dan luar negeri. Dengan pembagian bonus ini, kini para warga Saudi ramai-ramai berbelanja termasuk membeli perhiasan. Hal ini sampai-sampai membuat penjual kewalahan. Presiden Uruguay Jose Mujica dijuluki presiden termiskin di dunia. Ini terjadi karena ia menyumbangkan 90% gajinya ke badan amal. Namun julukan tersebut tak membuatnya merasa terusik. Perbulannya, Mujica digaji 12,5 ribu dolar Amerika atau sekitar 150 juta rupiah. Namun ia hanya mengambil 10% saja dari haknya itu. Kebiasaannya menyumbangkan gaji ini juga ternyata menular kepada istrinya, Lucia Topolanski. Maka tak aneh bila barang mewah yang dimiliki pasangan ini hanya sebuah rumah di Montevideo dan mobil. Karirnya di pemerintahan cukup cemerlang. Pada 2005 hingga 2008, ia menjabat sebagai Menteri Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Setelah itu ia sempat menjabat sebagai senator. Ia mulai menjabat sebagai Presiden Uruguay pada Maret 2010. Uruguay kini menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita terbesar di wilayahnya. Di bawah kepemimpinan Mujica, tingkat korupsi di Uruguay menurun. Tanpa kekayaan dan bahkan sedikit utang, Mujica mengatakan dirinya masih bisa tidur tenang. Takpelah, selain berjuluk Presiden termiskin, dunia juga menjulukinya sebagai Presiden paling baik hati. Hugo Chavez, lahir dari keluarga kelas pekerja. Bersama neneknya, ia tumbuh dalam kehidupan yang sangat miskin. Begitu terpilih sebagai Presiden 1998, Chavez menggunakan kekuasaannya untuk memberdayakan kaum miskin. Ia juga adalah sosok Presiden yang sederhana. Ia menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk anggaran sosial. Chavez juga dikenal Presiden yang sangat merakyat. Ketika melakukan kunjungan, ia hanya menggunakan jeep atau menumpangi truk. Dan ketika hujan lebat mengguyur Venezuela, yang mengakibatkan banjir hebat di mana-mana, Chavez membuka pintu Istana Kepresidenan sebagai tempat penampungan. Baginya, Istana Kepresidenan adalah rumah rakyat. Chavez adalah pembebas sebagai rakyat Venezuela. Ia menggunakan kekuasaannya untuk merebut kembali kontrol terhadap sumber daya, dan kemudian menggunakannya untuk memberantas kemiskinan, membebaskan rakyat dari buta huruf, menggratiskan pendidikan dan kesehatan, menciptakan tokoh sembako murah di seantero negeri, dan uang pensiun bagi lansia. Nelson Mandela merupakan pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan apartheid. Namanya begitu termasyur di seluruh penjuru Afrika dan dunia. Meski begitu, Mandela tetap merupakan sosok yang sederhana. Begitu menjadi presiden pada 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Malah ia kemudian menyerahkan sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak. Rumahnya di Johannesburg, Afrika Selatan, maupun di desa asalnya kunu terbilang sederhana, tak berbeda dengan rumah masyarakat umum. 1994, ketika negerinya diderak utang warisan rezim lama, Mandela menyuruhkan para pejabat di negerinya mengencangkan ikat pinggang. Namun tentu saja, tak hanya menyuruhkan untuk mengencangkan ikat pinggang kepada para pejabat, sebagai langkah awal, Nelson Mandela memulainya dengan memotong gajinya sendiri dan gaji wakil presiden. Rafael Correa adalah presiden Ecuador dan juga ekonom bergelad PhD Jepolan University Illinois, Amerika Serikat. Namun sekalipun menimpa ilmu di Amerika Serikat, Korea justru sangat anti-neoliberal. Korea menjadi salah satu menteri pada saat pemerintahan presiden Luis Alfredo Palacio. Saat itu Korea berani menentang proposal IMF dan Bank Dunia. Sayang tindakannya tidak direstui presiden dan Korea pun mundur dari jabatannya. Namun sejak peristiwa itu, nama Korea makin populer dan dikagumi rakyat hingga akhirnya ia terpilih menjadi presiden. Korea sendiri terbilang pemimpin sederhana. Ketika APBN Ecuador terancam defisit, Korea mengeluarkan dekret untuk membekukan pembayaran gaji pejabat tinggi selama dua tahun, termasuk tentu saja gaji presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Tak hanya itu, ia juga memotong gajinya dari sekitar 8.000 dolar atau 100 juta rupiah menjadi separuhnya. Dengan pemotongan gaji ini, Korea melamatkan APBN tanpa memangkas sedikitpun subsidi untuk rakyat. Evo Morales adalah presiden pribumi pertama dalam sejarah Bolivia. Seperti pribumi Bolivia lainnya, Evo kecil hidup sangat miskin dan menghabiskan masa kecilnya dengan mengembalakan domba. Karena tekanan kemiskinan itu pula, Evo tak bisa menuntaskan pendidikannya. Evo adalah seorang petani. Penderitaan yang dialami oleh petani membuat Evo tertarik bergabung dalam serikat petani. Pada 1995, ia turut mendirikan partai gerakan sosial bernama Gerakan untuk Sosialisme. Dalam pemilu 2005, Evo memenangkan pemilu presiden. Ia resmi menempati jabatannya pada Januari 2006. Begitu yang menempati jabatannya, ia mengumumkan pemotongan setengah gajinya untuk meningkatkan jumlah guru dan dokter. Ia pun menyerukan para menteri untuk mengikuti langkahnya. Ketika Peru, negara tetangga Bolivia dilanda gempa bumi pada 2007, Evo juga mendonasikan separuh gajinya untuk korban gempa. Begitu pula ketika gempa terjadi di Haiti dan Chile, Evo memotong separuh gajinya dan gaji wakil presidennya untuk disumbangkan ke rakyat Chile dan Haiti. Selama menjadi presiden, penampilan Evo tidak berubah. Ia lebih sering memakai pakaian sederhana. Fernando Lujo mendapat julukan pastor kaum papa. Maklum sebelum menjadi kandidat presiden, Fernando Lujo adalah pastor yang sangat getol membelah kaum tertindas. Begitu dilantik menjadi presiden pada 2008, Lujo langsung menyatakan tidak akan menerima gajinya sebagai presiden yang sebesar 4.000 dolar per bulan atau sekitar 50 juta rupiah. Ia berkata, lebih baik gajinya ini diberikan kepada kaum miskin. Selama menjadi presiden, Lujo memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana. Ia selalu berpakaian sederhana, mengenakan kemeja panjang atau lengan pendek. Ia juga dikenal dengan makanan yang sederhana. Pada hari pertama, jabatannya Lujo menyantap makanan rakyat Amerika Latin pada umumnya, yaitu pisang rebus, ubi, dan jagung. Sayangnya pada 2012 lalu, Fernando Lujo dikudeta oleh kelompok sayap kanan melalui parlemen. Pemirsa itulah tujuh kebaikan pemimpin negara versi on the spot. Terima kasih telah menonton!